Intro Tim Geologi Jawa Barat melakukan kajian ke lokasi pergerakan tanah di Desa Mekar, Mulia, Kecamatan Lemah, Sugih, Majalengka. Sementara itu BPBD mencatat ada sekitar 23 rumah yang terkena maupun terdampak bencana pergerakan tanah yang kondisinya rusak parah. Tim bergerak untuk melakukan kajian baik dari udara maupun dari permukaan tanah. Dan dari hasil kajian tersebut, di lokasi pergerakan tanah sangat pasif dan dinyatakan sudah tidak boleh lagi dijadikan pemukiman warga. Sementara itu pihak BPBD mencatat dari 19 rumah yang terkena dampak pergerakan tanah kini bertambah menjadi 24 rumah. Sementara bagi para warga yang sudah diungsikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Majalengka sudah diberikan bantuan berupa paket sandang dan pangan. Pihak pemerintah daerah Kabupaten Majalengka juga berencana akan merelokasi rumah yang terkena dampak pergerakan tanah. Sebenarnya belum, tapi yang jelas kita sudah melakukan kajian baik melalui udara maupun dari subsurface ke bawah permukaan sehingga kita akan tahu tindak lanjutnya ke depan seperti apa untuk udara ini. Pak dari hasil teman-teman di lapangan pak tentang keretakan atau pergeseran tanahnya gini gimana pak? Kalau untuk daerah yang RT3 ini itu sudah masif ya pergerakan tanahnya sudah tipenya tipe rayapan dia sudah sangat masif sehingga daerah sini harus dikosongkan kan ya di evakuasi sana sudah sangat berat untuk kondisi keretakan dan kerakan tanahnya itu sendiri. Berarti tidak boleh didirikan bangunan pak? Sebaiknya gitu, tetapi bisa saja banyak rekomendasi nanti sesuai rekomendasi kami ya di dalam rekomendasi ada beberapa poin-poin yang misalnya memang kalau misalnya layak dia harus ada perlakuan khusus misalnya harus ada denasi ring, harus ada denasi yang baik dan sebagainya nanti di dalam rekomendasi kami ada yang tertera di situ. Dari Majaleng Kajau Barat, Nguarus Fendi, Triberata TV Salam Triberata! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!